Dan mulia ini, mari kita berdiri dan mengiringi perarakan masuk Bapak Uskup dan para petugas lainnya dengan menyanyikan lagu pembuka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. 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 Bersamamu Bersamamu Keuskupan Agung Ende yang terkasih Saya Mons. Dominikus Saku Uskupatambua Dalam kesatuan dengan Gereja Katolik Sidunia Gereja Nusa Tinggara Menyatakan rasa bela sungkawa Rasa dukacita Atas kepergian Uskup terkasih kita Mons. Vincentius Sinsi Potokota Umat ala Keuskupan Agung Ende Kehilangan gembalanya Gereja Katolik seluruh dunia Kehilangan seorang gembala Dalam kesatuan dengan Gereja yang mengimani Kristus Tuhan yang bangkit Mari kita tundukkan kepala Memuji dan memilihkan Allah Pemberi kehidupan Dialah yang memberi Dialah yang mengambil Terpujilah namanya Marilah dalam iman yang sama Kita berdoa Semoga Uskup terkasih Mons. Vincentius Sinsi Potokota Mendapatkan anugerah Kehidupan abadi Kedamaian bersama Bapak Di rumahnya di surga Kita juga mendoakan Umat ala Keuskupan Agung Ende Yang kehilangan gembalanya Bersama dengan keluarga Dari Bapak Uskup Semoga kita semua Mendapat penghiburan rohani Dan semoga Dalam situasi ini Kita tidak kehilangan Kegembalaan Dari Tuhan sendiri Sebagai ungkapan Ketidak layakan kita Di hadapan Tuhan Marilah kita mendoakan Mons. Vincentius Sinsi Sambil menyadari Segala kekurangan Dan dosa-dosa kita Supaya kita layak Mengambil bahagian Dalam perayaan Keselamatan ini Saya mengaku Alhamdulillah. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihkan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Semoga Allah yang maha kuasa menghasilkan kita. Semoga Allah yang maha kuasa menghasilkan kita. Semoga Allah yang maha kuasa. Semoga Allah yang maha kuasa menghasilkan kita. Semoga Allah yang maha kuasa menghasilkan kita. Amin. Bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh kasih karunia yang semakin besar. berhubung dengan semakin banyaknya. Namun manusia manusia yang maha kuasa. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Yang melebihi segala galanya Jauh lebih besar dari penderitaan kami Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang tak kelihatan adalah sementara Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita Suatu tempat kediaman yang kekal Yang tidak dibuat oleh tangan manusia Demikianlah sabda Tuhan Aku mengasihi engkau Ya Tuhan kekuatanku Aku mengasihi engkau Ya Tuhan kekuatanku Aku mengasihi engkau Ya Tuhan kekuatanku Ya Tuhan bukit batuku Kubu Kubu pertahanan dan penyelamatku Aku mengasihi engkau Ya Tuhan kekuatanku Ya Tuhan kekuatanku Alaku gunung batuku Ya Tuhan kekuatanku 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 Terima kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terkucilah Kristus. Terima kasih. Dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Persis pengajaran santu Paulus itu, kita renungkan kembali melalui peristiwa kematian yang dialami oleh kekasih kita Bapak Uskup Vincensius. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dalam kerapuhan fisik yang dialami oleh Bapak Uskup, telah terjadi kisah nyata yang tak terelakkan di alaminya. Dan itulah kemanusiaan yang rapuh, yang mesti dialami oleh Bapak Uskup kita yang terkasih dan tentu akan kita rasakan semuanya. Akan tetapi, Bapak Uskup Vincensius juga melalui kata-kata Rasul Paulus dari bacaan pertama itu, meneguhkan hati kita semua. Kita bukan hanya dibentuk oleh ciri lahirnya, tetapi bahwa kita memiliki pula aspek batinnya. Yang ragawi, yang jasmani bakal segera beruboh, namun yang rohani selalu diperteguh dan abadi. Dan karena itulah, apa yang mesti kita gentarkan menghadapi kematian? Bukankah yang abadi itu akan mempertahankan hidup kita? Rasul Paulus menulis, Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari oleh Allah. Apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan juga kisah kematian kekasih kita, Bapak Uskup Vincensius, bagi kita semua adalah intisari dari formasi dan pedagogi iman kita. Intisari dari pedagogi harapan kita dan kasih kita. Kita perjuangkan kenyamanan dalam hidup, kita perjuangkan kebaikan, kita perjuangkan damai dan kasih persaudaraan, kita perjuangkan untuk satu situasi atau keadaan yang lebih baik, Tetapi, kita sering juga merasa enggan, kita pun juga akan dilanda perasaan cemas, tak tenang batin untuk hadapi kenyataan yang mesti terjadi, khususnya yang di alami, boleh kekasih kita, Monsignor Sinsi. Apa-apa yang kelihatan itu adalah sementara semuanya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal adanya. Demikian kata Rasul Paulus. Semua yang sementara ini akan lenyap hilang, bakal tak tampak lagi, atau dalam bahasa Rasul Paulus, semuanya akan dibongkar dari muka bumi ini. Bila harus mengungkapkan secara pribadi, kesempatan bersama Bapak Uskup Sinsi, khususnya kami alami, sejak saya menjadi Frater Tahun Orientasi Rohani di Ritapiret, hingga menjadi pembina di Ritapiret, dan menjadi sebagai rekan Uskup, memang harus terhenti oleh maut yang tak terelakkan ini. Tetapi, sepanjang hidup saya, bakal akan selalu teringat, bahwa Monsignor Sinsi tetaplah seorang Bapak. Monsignor Sinsi tetaplah seorang senior, seorang kakak yang sabar, seorang kakak yang rendah hati, dan tetap berjuang memberian terbaik bagi siapapun. Saya kira dalam cara yang berbeda, kita pun mengalaminya sosok ini untuk kita sekalian. Monsignor Sinsi tetap bersabar dan bertahan dalam sakit dan dalam derita fisiknya, karena ia sungguh mencintai kita semua, sungguh mencintai umat, ala keuskupan agung Ende. Ia telah memeluk semuanya, Ende, Naga Keo, dan Ngada, dia peluk, dalam mewartakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Satu tugas kegembalaan yang tak mudah, tapi itulah yang dijalankannya. Namun dibalik semuanya ini, saya yakin bahwa Bapak Uskup Sinsi, di dalam kerentanan fisik yang telah dialaminya, masih telah masuk pula dalam pengalaman rohania yang kaya, dan mendalam bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman baginya di sorga. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibangun oleh tangan-tangan manusia. Umat Allah, khususnya umat Allah Khususkan Agung Ende, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mestikah kita tawar hati jika harus alami keadaan fisik, yang menggoncangkan. Bapak Uskup Sinsi, telah berikan satu kesaksian iman yang kuat, sepantasnya lah, hati kita tetap terarah kepada Allah segala kuasa. Dialah Allah, dialah Bapak semua kita, yang menjadikan kita, yang menyelenggarakan seluruh jalan hidup kita. ingatlah, kita selalu akan kata-kata yang penuh makna dari Rasul Paulus ketika dia berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahkan, maut sekalipun, tak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Lebih lanjut, Rasul Paulus menulis, Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Hidup di kesementaraan. Tentu membeberkan kepada kita segala pertanyaan, membeberkan kepada kita segala persoalan, bahkan membeberkan kepada kita, teka-teki yang banyak kali sulit terjawab, dengan penuh kepuasan dalam hidup ini. Usaha dan perjuangan kita, terkadang dapat membatalkan apa yang kita impikan, perjuangan untuk mengatasi kerentanan fisik, sudah diupayakan demi kesehatan kekasih kita Bapak Uskup, tapi semuanya harus berujung pada yang terbaik bagi Allah, dan juga bagi kematangan iman kita semua. Dalam kata-kata Rasul Paulus, dan pengalaman kekasih kita monsinusensi, kita boleh juga bersaksi bahwa sesungguhnya tertindas itu, kita habis akal, kita dianihaya, kita dihempaskan, tetapi kita tetap ada dalam Allah. Dalam Yesus yang kita imani, kita sesungguhnya tidak pernah terjepit. Dalam Yesus yang kita imani, kita sesungguhnya tidak pernah putus asa, tidak ditinggalkan sendirian. Dan umat sekalian, kita semua yang berduka saat ini, sungguh mengalami kesedihan, karena kepergian kekasih kita monsinusensi. Akan tetapi, Bapak Uskup sensi sepertinya ingin mengatakan kepada kita sekalian, di dalam kasih Allah sendiri, semuanya mesti kita bersama alami, di dalam berita fisik sekalipun, di dalam kematian yang telah dia alami sekalipun. yang jauh lebih utama adalah, kasih Allah tetap berjalan bersama dengan gereja lokal keuskupan agung indi. Kasih Allah mesti tetap hidup dalam persekutuan umat alam keuskupan agung indi. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih, Bapak Uskup Finsensi telah mengakhiri pertandingan di kesementaraan ini. Rasul Paulus menulis kepada Timotius surat kedua, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan saya yakin, dalam nada yang sama, Bapak Uskup Finsensius ungkapkan yang sama kepada kita sekalian. Aku telah mengakhiri pertandingan, dan aku telah mencapai garis finis. Inilah saatnya bersama Kristus gembala agung yang diimani oleh Bapak Uskup Finsensi, masuk ke dalam kediaman abadi dalam kasihnya. Itulah yang Bapak Uskup wartakan kepada kita sekalian dari kata-kata Yesus sendiri. Di atas segala-galanya, yang terutama adalah kasih. Kata Yesus kepada para murid, Inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih Yesus telah dibuktikan hingga derita dan kematiannya disalib. Itulah derita dan kematian yang membebaskan kita semua, dari segala berlenggu dan dari perhambaan dosa. Dalam berbagai macam cara, juga dalam cara-cara yang mungkin saja kita sulit pahami, Bapak Uskup Finsensi telah menunjukkan kasihnya kepada kita semua, di dalam gereja lokal Kuskupan Anggung Endai ini. Kasih yang mungkin transparan, tapi kasih yang juga mungkin sulit kita pahami, tapi dia telah memberi dirinya untuk kita sekalian. Dan di dalam atmosfer kasi, selalu ada kebaikan yang dapat kita alami, khususnya oleh setiap kita. Karena itu, saudara-saudaraku, saya menyudahi refleksi kecil ini, dengan mengutip kembali dua kata, dua frase dari Santa Teresa dari Calcutta, mari kita renungkan arti dan maknanya. Yang pertama, dia katakan begini, Jika Anda selalu semangat menilai orang lain, yakinlah Anda tak punya waktu untuk mengasihinya. Dan kita semua tahu, bahwa sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi, bukannya untuk menilai, apalagi untuk menghakimi sesama. Kalimat kedua, dari Santa Teresa dari Calcutta, yang kita renungkan adalah ketika dia berkata, Sebarkanlah cinta kasih kemanapun kamu pergi, dan jangan biarkan seorang pun datang kepadamu, tanpa pergi darimu, dengan lebih berbahagia. Berbahagialah kekasih kami, Bapak Usku Vincent Sinsi dalam kemuliaan abadi. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara ku terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama merenungkannya. Kita bangkit berdiri, sekali lagi menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan bersama-sama berdoa, Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. yang dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menerita sengsara dalam pemerintahan Ponsius Pilatus, salibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, bagai bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan, ala Bapak yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan roh kudus, kerja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut, sebagai jaminan hidup abadi, bagi semua umat beriman. Mohon kita menjawab, Tuhan dengarkanlah umatmu. Dengarkanlah umatmu. Mari kita berdoa, untuk uskup kita, Monsinyur Vincencio Sensi Potokota, yang telah meninggal. Semoga, ia diikut sertakan, dalam perayaan ibadat surgawi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umatmu. Marilah kita berdoa, untuk semua orang, yang meninggal, dengan harapan, akan bangkit lagi. Khususnya, Pater Yosef Seran SVD. Semoga, semoga mereka disinari, dengan cahaya cinta, kasih Tuhan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umatmu. Untuk semua, yang hadir di sini, semoga kita, semakin yakin, bahwa persaudaraan, yang diikat, dalam ekaristi kudus, tidak dapat diputuskan, oleh kematian. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umatmu. Untuk seluruh umat Allah, semoga semua anggotanya, memberi kesaksian, tentang kebangkitan Kristus, dengan sikap cinta, dan semangat berkurban. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umatmu. Ya Tuhan, kami mohon, semoga doa kami, berguna, bagi keselamatan, saudara-saudari kami, yang telah meninggal. Bebaskanlah mereka, dari dosa, dan limpahkanlah, penebusanmu, kepada mereka. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. 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 Umat dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga kini korban ini bermanfaat baginya untuk pengampunan dosa Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Tuhan bersamamu Terima kasih telah menonton Marilah bersyukur kepada Tuhan ala kita Sungguh layak dan sepantasnya Ya Bapak yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Sebab dialah yang telah menumbuhkan Harapan koko akan kebangkitan mulia Sehingga kami yang sering takut akan maut Yang tak terelakkan itu Sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi Yang telah dijanjikan kepada kami Oleh karena itu Sebagai umat beriman kami yakin Bahwa hidup hanyalah dikubah Bukannya dilenyapkan Bahwa suatu kediaman abadi Tersedia bagi kami di surga Bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir Maka kami bermada memuliakan ikau Bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi Yang tak henti-hentinya bernyanyi Yang tak henti-hentinya bernyanyi Sampai jumpa. Sesungguh kuduslah engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji engkau, sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan roh kudus, engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan engkau tak henti-hentinya menghimpun umatmu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya engkau berkenan menguduskan persembahan ini dengan rohmu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap pada malam dia dikianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil biala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan agandaku. Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, 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 darahku. Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari biala ini, Wabatmu Tuhan, kami wartaku, hingga engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu, korban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehmu, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan sorgawi, bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Praban Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mumpelainya, para rasulmu yang kudus, dan para matimu yang jaya, dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, semantiasa menolong kami. Kami mohon, ya Tuhan, semoga korban, yang mendamaikan ini, menghentikan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga engkau berkenan memperkuat gerejamu, yang sedang berbiara di bumi ini, dalam penyanyi dan cinta kasih, bersama hambamu, paus dani Franciscus, dan bersama hambamu Uskup Ghani, di Censius yang saat ini berbaring di hadiratmu, yang telah kau panggil hadiratmu, juga bersama semua Uskup, dan semua rohaniwan, dan seluruh, dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu, yang engkau perkenankan berhimpun di sini, Ya Bapak, Ya Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada, dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu, saudara-saudari kami, yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan kepadamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap, disanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya, ketika engkau menghapus semenurut setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang engkau alat kami, sebagaimana engkau ada, kami akan serupa dengan engkau sepanjang masa, dan memuji engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui dia, engkau melimpahkan segala kebaikan daripada dunia. Kami berharap, disanalah mereka akan menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui dia, engkau menghapuskan segala kebaikan daripada dunia. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Atas putunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran nilai, maka marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi, seperti di dalam surga, berilah kami rejati pada hari ini, mengangguni yang bersama-sama, seperti kemuliaanmu, mengangguni yang bersama-sama, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang anda. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damai ku ku tinggalkan bagimu, damai ku ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa, Damai Tuhan bersamamu. Damai Tuhan bersamamu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Saudara-saudara ku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, sungguh berbahagialah kita, yang diundang keperjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, untuk adakan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus 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 Kristus. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa.